PEMBICARA 1 Tanpa basa basi Ahmad Resal Otavian juga jujur dengan kehadiran aremania yang mengetarkan mental para pemain PSIS Semarang Kelebihan arema FC dan kelemahan PSIS Semarang dilaga uji coba minggu 22 Mei 2022 menghasilkan evaluasi tersendiri bagi Ahmad Resal Otavian Ahmad Resal Otavian selaku asisten pelatih PSIS Semarang menandai apa saja yang kurang dari timnya dan kelebihan tim lawan arema FC Tanpa basa basi Ahmad Resal Otavian juga jujur dengan kehadiran aremania yang mengetarkan mental para pemain PSIS Semarang Dua gol arema FC lahir di babak pertama masing-masing melalui Dendi Santoso menit 8 dan Epandi Master Mono menit 9 Setelah melalui babak pertama dengan keumbulan 2 hingga 0 Belanjut di babak kedua PSIS berupaya untuk mencari gol untuk memperkecil ketinggalan Pertandingan sempat dihentikan pada menit 49 karena adanya asap player yang masuk ke lapangan Setelah berlalu sekitar 6 menit pertandingan kemudian kembali dilanjutkan Tempo permainan para pemain PSIS Semarang di babak kedua cukup naik Terutama dengan masuknya beberapa pemain-pemain cepat di lini sayap seperti Komarodin Dari sini kelemahan PSIS Semarang terlihat ketika beberapa peluang yang diciptakan belum Mampu menjebol gawang arema FC seperti dilansir dari tribun jatang Sebaliknya kelebihan arema FC terlihat jelas dari sisi lini belakang yang cukup solid Mengantisipasi serangan PSIS Wasit Iwan Sukojo memberi tambahan waktu 3 menit di babak kedua Sayangnya kesempatan ini belum mampu dimanfaatkan para pemain PSIS untuk mencetak gol ke gawang arema FC Skor 2 hingga 0 menjadi skor akhir di laga Uji Cobalek pertama PSIS kontra arema FC ini Arema FC sukses mengalahkan PSIS Semarang 2 hingga 0 dalam laga Uji Cobalek di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang Minggu 22 Mei 2022 Kemenangan ini meskipun hanya sebatas laga Uji Coba Di mata pelatih Eduardo Almeida dianggap sebagai awal yang bagus Sejak menit awal, pasukan Singoedan langsung mengumpur pertahanan PSIS Semarang Terbukti 2 gol dari Dendy Santoso bersarang ke gawang lawan di menit 8 dan 9 Eduardo Almeida punya tujuan memainkan semua pemainnya di laga Uji Coba ini Untuk melihat performa mereka Menurut pelatih asal Portugal itu, semua keinginannya tercapai di laga ini Saya pikir ini adalah laga pertama kami, laga persahabatan, laga Uji Coba Apa yang saya inginkan dari laga ini sudah tercapai Kami memainkan semua pemain melihat kondisi fisik mereka Dan bagaimana cara kami bermain saat ini Saya pikir laga ini hasilnya positif, kata Eduardo Almeida dalam sesi jumpa persusai laga Dikutip S-U-R-I-A-M-A-L-A-N-G Kom dari warmania.net Eduardo Almeida menilai ada sesuatu yang lebih penting daripada hasil skor pertandingan Arema versus PSIS Semarang Pelatih berusia 45 tahun itu menyinggung soal kehadiran Aremania dan Armanita Menurutnya kehadiran support terpenting bagi pemain yang tampil di lapangan Itu sesuatu yang tidak mereka rasakan selama berjuang satu musim di Liga 1-2-0-2-1-2-0-2-2 Yang terpenting setelah dua